TPID Kabupaten Tabalong menggelar pasar murah di Tanjung karena terjadi sedikit kenaikan angka inflasi pada bulan September 2024 lalu. Diharapkan dengan adanya pasar murah, angka inflasi bulan Oktober dapat terkendali dan harga Bopok Ting tetap stabil. Beginilah suasana pasar murah yang digelar tim pengendali inflasi daerah TPID Kabupaten Tabalong pada Rabu 16 Oktober 2024 di halaman gedung Sarabagawa Tanjung. Terpantau dari pukul 8 lewat 30 menit, masyarakat perbondong-bondong mengantri untuk mendapatkan bahan pokok penting dengan harga murah, terutama minyak goreng, gula, bawang merah, dan bawang putih. Kepala Dinas Koperasi OKM Perindustrian dan Perdagangan Tabalong Syam Ani mengatakan pasar murah ini untuk stabilisasi harga Bopok Ting dan mengendalikan inflasi pada bulan Oktober. Karena terjadi sedikit kenaikan angka inflasi pada bulan September lalu. Diketahui pada bulan September 2024 kota Tanjung mengalami inflasi Montumont sebesar 0,19 persen atau terjadi kenaikan indeks harga konsumen dari 104,61 pada bulan Agustus menjadi 104,81 persen pada bulan September. Sementara itu secara year-on-year angka inflasi sebesar 2,28 persen namun masih dalam angka sasaran pemerintah Kabupaten Tabalong yakni 2,5 persen. Supaya jangan ada kenaikan yang terlalu tinggi di bulan Oktober makanya kita laksanakan kegiatan pasar murah supaya terutama untuk harga-harga bahan pokok penting ini bisa tetap stabil. Ada pun Bopok Ting yang dijual melalui pasar murah ialah minyak goreng gula rosbren Rp 17.250 per liter dengan stok 1.380 liter gula rosbren Rp 17.250 per kilogram dengan stok 860 kilogram tepung segitiga biru Rp 11.500 per kilogram dengan stok 240 kilogram dan teh gunung satria Rp 4.000 per picis dengan stok 7 dus kemudian bawang merah Rp 35.000 per kilogram dengan stok 100 kilogram bawang putih Rp 18.000 per kilogram dengan stok 40 kilogram dan beras SPHP Bulog Rp 60.000 per 5 kilogram dengan stok 1 ton Alpis Syahrin, TV Tabalong melaporkan Terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa subscribe channel Tabalong hari ini dan nyalakan pemberitahuan untuk update info jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya